Intro Halo guys, halo grup, halo sis dan halo sahabat Ketemu lagi di channel Oyun Simba Alhamdulillah saat ini semakin banyak masyarakat yang mulai tertarik Untuk mengikuti ngaji khusahpat Saya lihat baik itu di konten Youtube maupun di lapangan Di pengajian umum itu mulai banyak KIK besar Yang mengisipkan materi khusahpat Jawa ke dalam dakwanya Seperti misalnya Gus Muwafiq Ini sering membahas atau memasukkan materi khusahpat Jawa ke dalam dakwanya Dia sangat ahli dalam kapasitas versi ketiayanya Membahas misalnya cerita Syekh Syubakir Syekh Syubakir ini adalah generasi wali yang awal yang masuk ke Tanah Jawa Syekh Syubakir inilah yang mengalahkan Sabdo Palon penguasa goibnya Tanah Jawa Namun guys kali ini saya ingin mengulas tentang figur filosof Jawa yang sangat terkenal pada jamannya Yaitu Kironggo Warsito Kironggo Warsito adalah puja yang terkenal di Kratul Sudakarta Karya beliau yang sangat populer pada saat itu adalah karya Sulu dan Wirid Sulu ini sebenarnya mempunyai beberapa pengertian Pertama kalau secara via Sulu ini dalam bahasa Arab artinya jalan, toreka atau tersawad Dan dalam bahasa Jawa Sulu ini artinya tembang Yang dilakukan oleh para dalam pada saat mengawali babak dalam pertunjukan wayangnya Namun ada juga yang menyatakan bahwa Sulu ini adalah ajaran mistik yang diungkapkan dalam bentuk tembang Nah kira-kira siapakah sebenarnya Kironggo Warsito ini? Nah inilah yang ingin saya bahas Saya ingin mengulas tentang masa mudanya Kironggo Warsito Masa beliau kecil, masa beliau mondok sampai ke menjadi seorang pujangga Kironggo Warsito ini dilahirkan pada tanggal 10 Zulkaidah dalam tahun Jawa 1728 Atau tanggal 15 Maret 1802 Masai Beliau putra dari Tumundung Sastron Goro Dan beliau memang keturunan seorang pujangga besar pada zamannya Yaitu Raden Nabi Yosodipuro I Dan sejak beliau kecil sampai usia 12 tahun ini Dia asuh oleh kakeknya yang pujangga itu Raden Nabi Yosodipuro I Kemudian menjelang pertumbuhan setelah usia 12 tahun Ayahandanya Raden Runggo Warsito ini Ya ini Tumundung Sastron Goro Ingin agar anaknya ini mendapatkan pendidikan yang lebih baik Agar telah dewasa menjadi orang yang lebih berguna Bagi Nusa dan bangsanya Melebihi ayahandanya Dan masa kecilnya Kirunggo Warsito ini Bukan nama lahirnya Jadi Kirunggo Warsito ini lahirnya Dengan nama Bagus Burham Itulah nama aslinya Kirunggo Warsito Menyambung keinginan ayahandanya Yang menghendaki agar anaknya ini Mendapatkan pendidikan yang lebih baik Kemudian pada saat itu Ada satu pesantren Di Tanah Jawa Di Ponorogo Yang sangat terkenal Dan keterkenalan pesantren ini Sampai ke Surakarta Ya ini di Pondok Tegal Sari Pondoknya Kiai Imam Besari Sehingga diutuslah Si Kirunggo Warsito kecil ini Ya ini Bagus Burham ini Dipondokkan ke Pondok Tegal Sari Pondoknya Kiai Imam Besari Dikirim ke sana Dengan ditemani putusan namanya Ditanggung joyok pengasuhnya Apa yang terjadi? Ternyata di tempat Pondok itu Bagus Burham ini sangat malas Nakal Kegemarannya berjudi Sabung ayam Kegiatan sehari-harinya Banyak dilakukan di luar Pondok Dari desa ke desa Mencari tempat perjudian Untuk berjudi dan sabung ayam Sehingga terkenal Bagus Burham ini sebagai santri Yang nakal Santri meling Santri sebagai penjudi ulum Bukan dikenal sebagai santri yang soleh Perbuatan Bagus Burham ini Yang merupakan seorang putra teman Ini sangat merepotkan Bagiai Imam Besari Yang pada awalnya diharapkan Putra Priai Keraton ini Akan dapat memberi contoh Memberi suri toladan Bagi santri-santri yang lain Di Pondok itu Ternyata Di luar Dugaan Perilaku Bagus Burham ini Di luar Dugaan Ternyata Nakal Malas Sudah berjudi Sehingga pada suatu hari Menyebabkan Ki Imam Besari Memanggil Pengasuhnya Kita mencoyok Dan menyampaikan Ya sudah lah Sebaiknya Bagus Burham ini Tidak usah lah Mondok Di Pondok Tegal Sari Artinya Dipersilahkan Karena takut Memberi pengaruh yang lebih buruk Kepada Santri-santri yang lain Sehingga kemudian Pergilah Keluari Bagus Burham ini Dari Pondok Tegal Sari Namun Tidak kembali pulang Ke Kraton Tidak kembali pulang Ke Sepakarta Ya berpetualan Sampai pada akhirnya Kali itu habis Sehingga Pengasuhnya ini terpaksa Menjadi Pada keloan Di Madiun ini Yang dia Merampas sampai ke Madiun Kehabisan uang Nah sementara Bagus Burham Tetap pada Perlakunya Pada kegiatan Berjudi Sudah dilakukan Terus Tambah meling Pada akhirnya Romonya begitu Mendengar bahwa Bagus Burham ini Sudah tidak berada Di Pondok Kalang takut Kemudian Menyuruh Salah satu Utusannya Agar Mencari Sampai ketemu Dan harus Dikembalikan ke Pondok Hanya mencari Kemudian Di sisi lain Ya Imam Besari Ini tiba-tiba Mendapatkan Laporan bahwa Situasi Di Pondok Tidak aman Banyak pencuri Iwan Perjadian perampokan Yang sangat Beruntun Yang di Dari sekitar Tidak aman Lagi Kacau Tiba-tiba Ya Imam Besari Mendapatkan Ilham Seolah-olah Mendapatkan Ilham bahwa Seandainya Bagus Burham ini Kembali Ada di Ponorogo Kemungkinan besar Kacau ini Akan Hilang Sehingga Ya Imam Besari Pun menyuruh Utusannya Menyuruh Orang Pintar Kikromoleo Untuk mencari Mencari Bagus Burham Dimana berada Jadi ada Dua orang Yang mencari Satu utusan Rononya Dan satu Utusan Kibu Nah bagi Kikromoleo Bagi Kikromoleo Ini tidak Sulit mencari Bagus Burham Karena dia sudah Tahu perilakunya Dicarilah Ketempat Perjudian Dan ketemu Di sana Kemudian Diajak pulang Ke Pondok Pada awalnya Tidak mau Tidak mau Diajak oleh Kikromoleo Utusannya Dari Yae Imam Besari Karena dibujuk Oleh utusan Dari Ayah Handanya Ini Kikrosono Dibujuk Sehingga Mau kembali Ke Pondok Akhirnya Bagus Burham Ini pun Kembali Ke Pondok Nah Mendapati Situasi Seperti ini Yae Imam Besari Berpikir Bagaimana Caranya Mengatasi Murid Yang nakal Ini Agar Bisa Berubah Drastis Menjadi Baik Tiba-tiba Yae Imam Besari Teringat Pada Satu Peristiwa Peristiwa Dimana Ada Seorang Anak desa Seorang Anak desa Yang nakal Anak desa Keturunan Orang biasa Nakal Menjadi Penjudi Bahkan Menjadi Perampok Ini Berkat Didikan Seorang Guru Yang sangat Luar biasa Ini Lohgawe Anak desa Yang nakal Penjudi Pencuri Perampok Ini Dididik Sampai Akhirnya Menjadi Baik Dan Pada Akhirnya Menjadi Raja Di Tanah Jawa Anak desa Yang nakal Ini adalah Ken Aro Ya Itulah Cerita Ken Aro Ken Aro Ini Anak desa Yang nakal Yang kemudian Dididik oleh Logawi Dan menjadi Raja Di semua Sari Hingga Pada Akhirnya Ken Aro Inilah Yang Melahirkan Yang Menurunkan Keturunan Raja-Raja Besar Di Tanah Jawa Teringat Pada Kisah Ken Aro Ini Kemudian Kia Imam Besar Ini Mencoba Menerapkan Kepada Bagus Burham Jadi Bagus Burham Dipanggil Dan Disuruh Disuruh Menjalani Pertapaan Kungkum Topo Kungkum Dalam Bahasa Jawa Itu Pertapaan Berendam Selama 40 hari Dan Secara Ajaib Dari Seorang Yang nakal Yang luar Biasa Belingai Tiba-tiba Mampu Menjalani Pertapaan Selama 40 hari Dan Menjadi Seorang Kocah Baru Kocah Baru Dalam Pemikirannya Perlakunya Jadi Dia lulus Dalam Orang Yang luar Biasa Baik Dan Itu Membuat Ya Imam Besari Senang Dia Mengucap Syukur Alhamdulillah Sehingga Bagus Burham Sampai Mondo Melanjutkan Mondo Disitu Selama Empat Tahun Dan Tuntas Selama Empat Tahun Mondo Seluruh 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 Ilmunya Yang Memesari Terserat Sudah Dikuasai Semua Beran Pada Fokus Puham Dan Selesai Kemudian Diperkenalkan Pulang Kembali Ke Romonya Namun Sesampai Di Bang Surakarta Oleh Ayah Handanya Dia Diperintahkan Lagi Untuk Sekolah Dia Diperintahkan Untuk Memperdalam Sastra Arab Dan Kebatangan Jawa Kemudian Dia Dutus Lagi Belajarlah Dia Sastra Arab Dan Kebatangan Jawa Dari Pengalaman Itu Tiba-tiba Muncul Semangatnya Untuk Berpetual Mencari Ilmu Sehingga Hampir Semua Tanah Jawa Ini Pernah Dikunjui Pernah Dikunjui Sebagai Petualang Dan Mencari Ilmu Dia Berguru Kepada Siapapun Tidak Hanya Di Tanah Jawa Bahkan Sampai Ke India Dan Sri Lanka Kemudian Dia Selalu Berguru Kepada Siapapun Yang Dianggap Memiliki Ilmu Baik Itu Orang Biasa Baik Itu Juru Bunci Jadi Sebenarnya Pada Jaman Itu Ranggo Warstok Kecil Ini Sudah Menerapkan Filosofi Beginian Menyatakan Bahwa Jangan Lihat Siapa Yang Bicara Tapi Dengarkan Apa Isi Yang Dibicarakan Itu Itu Filosofi Masa Kini Yang Banyak Dia Pada Saat Itu Filosofi Masa Kini Sudah Diterapkan Oleh Bagus Guru Hama Kiro Waksito Kecil Sehingga Upinya Mencari 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 Sampai Dia Dewasa Dan Dia Menikah Dengan Putri Bupati Kediri Dan Dia Tinggal Di Kediri Dia Menggali Ilmunya Sampai Usia 38 Tahun Mulai Muncul Karya Karya Besarnya Karya Karya Besarnya Mulai Muncul Seperti Serat Wirit Daya Jati Kemudian Sulu Serat Sabdo Jati Dan Banyak Karya Karya Besarnya Yang Mulai Muncul Setelah Dia Usia 38 Tahun Dan Setelah Itu Dia Kembali Ke Surakarta Dan Diangkat Secara Resmi Menjadi Pujangga Di Keraton Surakarta Bye Guys Brosis Dan Sahabat Itulah Kisah Sekilas Tentang Masa Kecilnya Girong Jangan Jangan Share Dan Subscribe Bagi Anda Yang Baru Mampir Ke Channel Saya Terima kasih Saya Koyang H Kembali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton